Intro Sementara itu penyertaan modal untuk perusahaan daerah pengelolaan air limbah PDPAL belum bisa dilakukan lantaran status belum berganti menjadi perunda Penyertaan modal untuk PDPAL Kota Banjarmasin menurut Awan Subarkah, anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengungkapkan belum bisa dilakukan karena terkendala status PDPAL yang belum berubah menjadi perunda Namun menurut informasi tahun ini akan diusulkan peraturan daerah untuk perubahan status hukum perusahaan daerah pengelolaan air limbah PDPAL menjadi perunda Memang terkait dengan penyertaan modal sampai beberapa tahun terakhir ini belum bisa berjalan Karena pertama adalah faktornya karena belum ada perubahan status menjadi perum Belum selesai Tahun ini tapi sudah diajukan oleh PDPAL Menurutnya tahun ini nanti bisa segera diusulkan menjadi perunda Untuk perubahan status menjadi perunda Sekarang yang sedang kita fokuskan adalah agar usulan PDPAL atau pemerintah kota untuk merubah status dari PDPAL menjadi perunda Di PAL Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan Sebab itu salah satu kendala kita akan kembali Kalau itu sudah menjadi perunda Maka salah satu kendala sudah terpenuh Kemudian yang kendala yang kedua Selain itu penyertaan modal tidak bisa diberikan Lantaran ada syarat dari pemerintah pusat APBD harus surplus Namun tahun ini kebijakan tersebut bisa tak dipakai Asalkan penyertaan modal dilakukan berdasarkan kebutuhan Risna Banjar TV Terima kasih telah menonton dan sampai 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 selamat menikmati